Welcome to Zian Entertainment Sejarah Budi Utomo ternyata menarik dibahas Karena menyimpan banyak kisah semangat nasionalisme yang kuat dalam perjalanannya Sejarah mencatat bahwa Budi Utomo merupakan sebuah organisasi pergerakan nasional pertama yang ada di Indonesia Lantas seperti apa sejarah pergerakan organisasinya? Sewas inilah sejarah Budi Utomo Sejarah Budi Utomo Organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia Sejarah Budi Utomo ternyata menarik dibahas Karena menyimpan banyak kisah semangat nasionalisme yang kuat dalam perjalanannya Sejarah mencatat bahwa Budi Utomo merupakan sebuah organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia Yang ada di Indonesia Perjalanannya menjadi organisasi perhalauan nasionalis Membuat organisasi Budi Utomo dihargai oleh berbagai kalangan termasuk orang-orang kulit putih Belanda Hal ini terjadi karena organisasi Budi Utomo dianggap sebagai wadah pembaru bagi kemajuan satu bangsa di Hindia Belanda Lantas seperti apa sejarah perjalanan organisasinya pergerakan nasional pertama di Indonesia ini? Check this out M.C. Riklos dalam bukunya yang berjudul Sejarah Indonesia Modern Menyebut Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan pertama yang ada di Indonesia Organisasi ini sudah disusun dengan bentuk modern Sementara majalah Red Nodumila yang terbit tahun 1985 dan pewarta priayi Memberitakan organisasi ini lahir dari adanya kemajuan ilmu pengetahuan di kalangan elit pribumi Pengetahuan tersebut kemudian digunakan untuk memperjuangkan kepentingan mereka sendiri Budi Utomo dilahirkan pada tanggal 20 Mei 1908 di Stofia atau Sekolah Dokter Jawa Budi Utomo mengawali kegiatannya dengan menata diri sistem organisasinya Dengan melakukan kongres pertama yang dilakukan tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908 Sejarah Budi Utomo tak lepas dari kongres pertama tersebut Kongres itu digelar di Sekolah Pendidikan Guru Yogyakarta Dalam kongres ini, Dr. Wahidin Sudirohisodo terpilih menjadi ketua kongres pertama Dalam pidatonya di kongres pertama, Wahidin menekankan pada masalah tradisi Jawa lampau Daripada modernisasi Jawa di masa depan Hal ini dilakukan agar kebudayaan Jawa memiliki startifikasi sosial yang seterajat Dengan kebudayaan barat yang sering disebut modern Para peserta kongres pun tidak keberatan dengan usul Wahidin yang mementingkan pendidikan barat Sebagai penopang perjuangan bangsa saat itu Lahirnya Budi Utomo tak lepas dari peran Belanda Lahirnya Budi Utomo tidak dapat dipisahkan dari peran Belanda Yang menerapkan kebijakan politik etis dan pelaksanaan pendidikan untuk berhubungi waktu itu Hal ini, sebagaimana disampaikan oleh Dwi Nur Ismawati Dalam jurnal sejarah terkait sejarah Budi Utomo Berjudul The Intellectual Contribution International Movement of Indonesian Sementara Bung Gata dalam buku yang berjudul Permutaan Pergerakan Nasional Menjelaskan munculnya pergerakan nasional Indonesia Berkaitan dengan pendidikan kolonial Belanda di daerah cacahannya tersebut Sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda Memberikan kontribusi besar terhadap orang-orang yang berada di dalam organisasi Budi Utomo Hal ini, mengambil latar belakang sejarah lahirnya golongan terpelajar Sebagai akibat pelaksanaan pendidikan kolonial Belanda di Indonesia Menurut Ki Hajar Dewantara Pendidikan berat yang diperoleh oleh orang-orang Jawa melahirkan golongan terpelajar Pendapat Ki Hajar Dewantara ini juga mempengaruhi sejarah Budi Utomo kemudian Golongan terpelajar disebut Ki Hajar Dewantara Sebagai golongan yang dapat membangkitkan semangat para pemuda Untuk membentuk suatu wadah pergerakan Termasuk mendirikan organisasi pergerakan Budi Utomo Dari Utomo lalu organisasi Budi Utomo Berusaha menghadirkan beasiswa untuk para pemuda Tujuannya Agar mereka bisa mendapatkan pendidikan barat Oleh karena itulah Lahirnya organisasi Budi Utomo tak terlepas dari peran Belanda saat itu Budi Utomo Organisasi pergerakan pertama yang memberikan beasiswa kepada peribumi Semenjak perjanjiannya organisasi ini Para penggerak Budi Utomo memiliki tujuan memberikan beasiswa gratis Bagi para peribumi agar mau sekolah Dalam sejarah Budi Utomo disebutkan Banyak peribumi yang semula menolak pendidikan dari Budi Utomo Lantaran dianggap berasal dari pemerintah kolonial Tentu saja Penolakan tersebut menjadi kendala majunya pendidikan di kalangan peribumi Hal ini mendorong Dr. Wahidin atau petinggi Budi Utomo Menemui orang-orang berpengaruh saat itu Tujuannya agar mereka mau membicarakan kemungkinan memberi studi fonds atau beasiswa Beasiswa inilah yang memberi kesempatan kepada pemuda Indonesia Untuk dapat melanjutkan pendidikan Alhasil banyak diantaranya yang bersedia menggunakan beasiswa Budi Utomo Untuk belajar di berbagai sekolah Rupanya Beasiswa itu yang paling utama dalam mendorong bermunculannya Golongan terpelajar di Indonesia Hal ini juga merupakan solusi terbaik bagi bangsa Indonesia saat itu Dalam usahanya membebaskan diri dari tangan penjajah Kemiskinan dan perbudakan Menggerakkan golongan terpelajar untuk mempertinggi derajat bangsa Pada akhirnya Kesedaran nasional mulai tumbuh pada awal abad ke-20 Melalui organisasi ternama yaitu Budi Utomo Begitulah sepenggal catatan sejarah Budi Utomo Ternyata selain sebagai organisasi pergerakan nasional pertama Budi Utomo juga tercatat sebagai pelopor organisasi sosial Yang menerapkan sistem beasiswa bagi masyarakat peribumi Semoga bermanfaat